Kali ini saya mau mengajarkan menggambar seorang anak yang sedang memegang balon untuk anak-anak TK Tapi kali ini yang sudah bisa memegang pensil ya, yang sudah bisa bikin huruf Nah untuk pertama-tama kita bikin, siapkan dulu ya anak adik pensilnya Nah ini kita sketsa dulu, kita bikin garis dari atas ke bawah agak lengkung Ya agak di bawah sini ya, nah ini seperti ini, dari atas turun sini lengkung Ya, nanti saya tebalkan lagi pakai spidol, biar anak-anak anda bisa lihat Nah ini kita tarik garis ke samping, tapi agak lengkung lagi Seperti ini, ya, lalu naik ke atas agak miring Ya seperti huruf U Nah disini saya tarik garis tipis, jadi biar ada-ada dan anak-anak tahu untuk bikin kelingannya dimana Ya disini Lalu lanjut ya, ini kita bikin rambutnya dari sini Nah disini miring satu, dua, ya agak seperti segitiga ini, empat Lalu dari sini naik ke atas Ya, ke atas Terus lengkung Nah lengkung ini turun ke bawah Sebenarnya banyak motif rambutnya ya Nah tapi kali ini saya bikin yang agak mudah biar ada ini, nah ini turun ke bawah, lihat ya Tarik seperti ini Lalu matanya dimana, atau alisnya dulu ini tarik garis miring Turun ke bawah, ya disini Lanjut disini Nah Terus matanya sama Ini tarik garis Ya Lalu garis ke samping turun ke bawah sedikit Nah ini tarik seperti ini Lanjut lagi, ini sama ya ini garis lurus Ini turun ke bawah Garis miring ke bawah Lanjut lagi kesini Oke hidungnya biasa saja seperti V Jangan lupa ini ada bola matanya ya Nah Terus dia lagi Gembira Nah tarik garis Lengkung Seperti ini Lalu lehernya Seperti ini Ya kita bikin garis angka 11 nih Ada ada kalau sini angka 11 tapi yang satu agak miring ya Nah terus lengkung Terus gimana bajunya Atau badannya ini Kita tarik dulu ke samping sedikit Ya ini juga Kesamping sedikit Terus kita bikin garis Turun ke bawah Yang ke sebelah Lengkung Ya satu Ini juga ya Satu Nah seperti ini Lalu tarik garis lagi disini Seperti kotak Nah ya Lengkung Ada tambah sedikit ini Tarik garis Lengkung lagi Lalu Untuk ini Di atas garis ini Kita bikin garis miring Ya Satu Dua Ya satu Dua Ya kayak kotak lagi nih Oke Lanjut Ini kita Tarik garis lagi Atau bikin V Huruf V Ya seperti ini V Nah V ini dari sini V ya Ini tarik garis Terus dari sini ke sini Nah kita hubungkan nih Dari atas sini Kita hubungkan seperti ini Nah kita bikin tangannya seperti ini Lanjut lagi Kita bikin garis miring Ya di antara ininya Lihat ya garis miring ke kiri Garis miring ke kanan Terus kita hubungkan ke sini Ya agak sedikit lengkung ini Tarik garis ini lengkung Nah jadi seperti ini Lalu kita bikin Celananya gimana Celananya gampang Ini tarik garis miring Dia sedang berjalan Kalau berjalan dimana kan melangkah Yang ini di samping Sedang ke belakang Ini tarik garis miring Nah Kalau Ini Susah Ada-ada bisa patokan dari sini nih Nanti dihapus ya Lihat ya dari sini ke sini Garis miring lagi Terus op Terus kita tarik garis Nah Lanjut lagi Ini Garis miring ke depan Nah Tarik garis lagi Urus Terus kita tarik Nah Seperti ini Zaya yang ini Lihat dia ini kita bikin kakinya Ini agak lengkung Sama ini seperti V V V Lihat ya bikin V Tapi V nya miring V Nah Lihat ini kita tarik sini Kayak V Nah Terus Kakinya dimana Kakinya di sini Tapi dari sini Ya Ada-ada bisa tarik garis Seperti huruf U Nah Ini lanjut seperti ini Nah Ya Jadi kayak huruf U Atau huruf C Tarik lagi Ini juga Seperti ini Ini bikin huruf V lagi Nah Huruf V Sama Ini bikin C atau V lagi Seperti ini lengkung Nah Terus kita tarik garis sini nih Ya Nah Tarik garis Lengkung seperti ini Nah Kita bikin kantong calahnya sini Kayak huruf apa? Huruf L Ya Tapi agak ungkung ya Nah Kita bikin kantongnya ya Seperti ini Lanjut Ini juga bikin garis Oke Nah ini jadi lengkung Sedikit Kita bikin Tambahannya sedikit nih Seperti gambar-gambar sini Lalu tangannya yang ini V lagi Tapi ke samping Nah V lagi ke samping Nggak kelihatan semuanya Nah V lagi ke samping Terus Kita tarik garis miring ke atas Garis miring ke bawah Lalu gimana Ini tarik garis lurus Sedikit Huruf U Nah kita bikin Tarik seperti ini Lalu Kita hubungkan dari sini Nah dia lagi Mau megang ini ya Benang Oke Sekarang kita bikin balonnya Balonnya dulu nih Balonnya kita bikin angka 0 Dari sini dulu nih Agak di atas sedikit ya Nah anak-anak kalau ini Kayak 0 Anak-anak bikin angka 0 Atau Huruf C Tapi agak panjang sini Terus C lagi kebalik Kalau susah Ya Nah ketika Anak-anak Menggambar Atau ini namanya Sketch Pencilnya jangan terlalu ditekan Tipis aja Kenapa tipis Nanti kalau salah Biar gampang dihapus Nah seperti ini Akan angka 0 Lalu bikin Garis miring 1 2 di tangan sini Kita bikin balonnya lagi Angka 0 lagi Kita berikan aja dulu Tipis ya Ini miring ya Miring ke kiri Angka 0 Jadi dia megang balonnya Disini saya mau Balonnya ada 3 Nah Ada 3 Oke Kita bikin Garis miring lagi Ke kiri Ke kanan Lanjut lagi sini ya Nah ini lagi sini Ini anak-anak Di iniin aja dulu ya Ditabrakin Seperti ini Lalu Segitiga lagi Nah kita bikin ini Benangnya Benangnya 1 Atau talinya Nah Seperti huruf C Ini sebelah kiri semua Tapi ini sebelah kanan Nah kayak C Terus bikin ini garis Nah kita bungkan begini ya Garis lengkung aja Lagi Terus tarik sini Nah Ya sudah Kita tarik garis ini nih Ini agak lengkung Nah ini lagi Kita bikin agak lengkung 1 2 3 lah Ini kayak bayangannya Nah sekarang kita tebalkan Dari Balonnya dulu Nah balonnya yang paling depan Ya Ini nih balon paling depan Atau balon itu pakai spidol Ya Ini spidol Terus Ya tadi seperti apa Kayak angka 0 Ini segitiga Oke Lanjut Kita bikin sebelahnya Nah ini jangan ditebalkan Yang ini aja Karena letaknya di belakang dia Ya Terus Segitiga lagi Lanjut ini Sama Angka 0 Nah ini segitiga Ya Nah Kita lanjut dulu Nah kita lanjut ini bikin Kepalanya dulu nih ya Kita tebalkan Lanya kayak huruf U Nah adek-adek Bisa juga memakai Spidol biasa aja Spidol yang kecil Ya Kalau ini kan agak besar Nanti Ketebalan Nah ini Lengkung gini Terus huruf C Rambutnya gimana tadi Kita ikutin aja Tebelin Sekitiga Nah lengkung Nah seperti ini aja Ya Ini ada garis lagi Nah ini lengkung Ada-ada bisa tambahin Seperti ini Jadi ada Apa Garis-garis sedikit ya Terus lengkung Seperti ini Tarik Ikutin yang tadi nih Kan kotak-kotak semua Nah Kita bikin Seperti ini Lanjut sini Tidak tarik garis Seperti ini ya Tapi dari sini Tengah-tengahnya Nah Terus boleh tambah Ini aksesori Apa Tambahannya Nah garis seperti ini Terus ini juga Nah Karena ada kantong Sini kita bikin kantong Juga Menin agak kecil Karena diletaknya Kan agak berjauhan Terus kakinya Seperti ini Nah Tarik garis ini aja Lagi Seperti ini Terus Ini tangannya Kita bikin Oke Ya Seperti ini Terus ini Garis Nah Ini juga ya Jangan lupa tadi Kan kita bikin Kayak urus C Disininya Nah Untuk matanya Saya pemak Kita pakai Dari pen Kena ini agak tebal Ya Jadi anak-anak Yang masih TK Atau kelas 1 SD Bisa belajar Seperti ini dulu Ya Mengambar orang Ini tidak usah Dibalkan Nanti kita pakai Crayon saja Selanjutnya Selanjutnya kita Hapus Beberapa bagian Yang Kita pakai Seperti ini Kita hapus Ya Ini juga dihapus Ini dihapus Tadi ada ini Boleh dikembangkan lagi Baru kita Kita siapkan Crayon Disini saya memakai Crayon Joy Kue TT Ya Ini Joy Kue TT Dia sama nomornya Kan ada nomor-nomornya 55 warna Seperti ini Ya Ini Joy Kue Ini ada nomor-nomornya Ada angka-angkanya TT Terus Fable Apa Kalau tidak salah Fable Castle Juga ada Tambahannya Tambahkan satu Kalau tidak salah Disini ada Kayak disini Oke Saya lanjutkan Saya akan memakai Warna merah dulu Buat balonnya Nih Disini merah yang paling gelap Ada nomornya 37 Ya Ini ada 37 Letaknya disini dia nih Merah yang paling gelap Ya 37 Saya memanai Yang bagian sebelah sini dulu Nih Anak-anak Lihat cara megangnya Pegang ujungnya Ini di Puter Ya Diputer Seperti ini Ya Jangan pindah tempat Sebelum ketutup Cuma diputer Terus bagian bawah ini Sekalian ditutup Ya Diputer Terus naik ke atas Seperti ini ya Ini bergelombang Terus Nah Seperti ini Ya Diputer kecil-kecil Ya Diputer Terus Seperti ini Lalu Ini merah dongkar Kalau ada kotoran Langsung dibersihkan Seperti ini Nah Ini diputer Ini tisunya Diputer Seperti ini Lanjut Ya Ini nomor 37 Ya Nomor 37 Kalau Titi Joico 37 Kalau Faber Castle Ini ada 137 Biasanya ditambahnya 137 Ini 37 Dia 137 Seperti itu Ya Lalu warna Merah Pindah ke sebelahnya Cari warna merah Nomor Sebentar ya Ini nomor Nomor 5 Nomor 5 ya Ini Ini red Sama Ini di Puter Kecil 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 Sedikit aja Nah Saya tidak sampai semuanya Nah merahnya sedikit sampai sini aja Ya Buat bawahnya Ini dibersihkan dulu Pake kuas Pelan-pelan Ya tadi kan Merah dongkar Terus merah Nomor 5 Selanjut sama Orange tua Orange tua Orange yang paling gelap Ya Nomor Nomor 19 19 Ya Ini nomor 19 nih Ya Nomor 19 Kita 19 Ini kita Puter Ya Kenain warna sebelumnya Kita puter Kenain warna sebelumnya sedikit Nah Oke Lalu ini bersihkan ya Disini saya Coba 5 Degradasi ya Tadi kan merah dongkar Terus merah Terus orange Tua Lanjut nih Orange yang lebih muda Nomor 4 Ya Nomor 4 Ini begini Terus Kita puter Ya sampai sini nih Ini keliling Keliling Ya Nah Stop Ya Bersihkan dulu Lanjut Ini Ada warna Saya mau pakai warna putih Nah Bikin cari nomor Warna putih Ini putih Nomor berapa ya Saya gak bisa lihat Nomor 1 Putih Ya Cari warna putih gimana Ini saya bersihkan dulu nih Kena tengah-tengahnya Agak kotor Oke Ini Kenain dulu Warna sebelumnya Agak banyak Nah Agak banyak Terus kita puter Ya Kita puter Nah Nah jadi seperti ini Lanjut Sininya warna Biru Ya Biru Donker Jadi Bisa cari Biru Donker Letaknya Paling sini nih Sama Di Amper Sama Kayak yang 24 Ini letak Di samping Hitam Nomor Sebentar ya Nomor 18 Ini Sama Ini saya Puter Ya Kecil Terus Nah ini Juga Terus Cukup Ya Nomor 18 Ini saya Bersihkan lagi Lalu Cari Biru Tua Kita Lengkap Biru Tua Ada Ada Bisa Cari Biru Tua Ya Ini Biru Tua Ditak Disini Ini Banyak Birunya Biru Tua Ada Dua Disini Nomor 6 Ada Cari Saja Nomor 6 Anak Anak Dan Ada Jadi Nomor 6 Ini Kita Puter Kenain Warna Sebelumnya Puter Kenain Warna Sebelumnya Yang Pindah Tempat Sebelum Tutup Ya Sebelum Tutup Ininya Terus Lanjut Ini Oke Kalau Bawanya Gelap Atas Terang Tinggal Balik Aja Kalau Keren Mulai Dari Yang Paling Tua Ini Ini Saya Bersihkan Gambar Ini Saya Bersihkan Lalu Biru Muda Tadi Nomor Delapan Ya Biru Muda Tapi Belum Terlalu Terang Biru Muda Anak Bisa cari Nomor 31 Ya 31 Nomor 31 Sebelah Sini Nih Ya 31 Kita Puter Lagi Ya Kenain Wana Sebelumnya Terus Ya Kita Puter Seperti ini Agak Keliling Nah Bisikan Lagi Lalu Biru Muda Biru Muda Biru Muda Sebelahnya Ya Tapi Tidak Biru Muda Terang Kita Cari Nomor 7 Tutup Nah Ini Kita Tutup Ya Oke Jadi Seperti Ini Bisikan Lagi Lalu Sebelahnya Saya Pake Warna Hijau Hijau Yang Paling Gelap Nah Jadi Paling Gelap Ini Nomor 43 Anak 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 Bisa Cari Letak Paling Pojok Kalau Belum Di Otak Atik Atau Dibongkar Nah Letak Disini Paling Gelap Ya 43 Cari Aja Nomor 43 43 Nah Tadi Hijau Ini 43 Ini Kita Puter Dulu Nih Sebenarnya Ini Agak Gelap Kenapa Sini Samping Gelap Karena Kututup Yang Biru Ya Sama Tadi Kenapa Merah Ini Kutup Yang Ini Gelap Dari Sini Tergantung Ya Semuanya Tergantung Diputer Terus Kecil Kecil Seperti Ini Lanjut Lagi Ini Kita Tutup Nah Kalau Ada Kotoran Langsung Kita Bersihkan Nah Tadi Nomor 43 Sekarang Kita Nanti Lagi Anak Anak Bisa Cari Crayon Nomor 33 Anak Cari Crayon Nomor 33 Yang Memakai Joycoe Dan Titik Kalau Itu 133 Ya Yang Gribble Kalau Nggak Salah 133 Ya Ini 133 Ya Cari Ya Atau 33 Kalau Joycoe Titik Sama 33 Ini Diputer Lagi Ya Kecil Kecil Begini Bergelombang Puter Kecil Terus Ya Seperti Ini Nah Ini Kita Bersihkan Dulu Gambarnya Juga Bersihkan Ya Lanjut Saya Pakai Hijau Yang Ini Anak Cari Nomor 46 46 46 Ini Diputer Ya Nah Ini Tutup Kecil Sama Sama Sini Failing Resis Yang Sedikit Ya Ini Dibersihkan Dulu Krain Juga Lalu Mana Kuning Seperti Ini Anak Bisa Cari Longkap Ini Nomor 25 Anak Cari Nomor 25 Ya Letak Di Sini Ya Nah Disini 25 Cari Angka Nomor 25 Ditutup Tutup Oke Sekarang Kita Warnain Orangnya Dulu Rambutnya Kita Ambil Warnah Hitam Hitam Ini Kita Warnain Dulu Bagian Sininya Hati 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 Ini Kita Perpaduan Antara Diputer Dan Digosok Pendek Pendek Dan Kecil Kecil Hati 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 Sampai Sini Oke Cukup Sampai Sini Hitam Hitam Nomor 12 Lalu Kita Pakai Coklat Yang Paling Gelap Coklat Yang Paling Gelap Yang Tapi Tidak Tidak Gelap Nomor 24 Nomor 24 Dia Letak Di Sini Nomor 24 Atau Adik Cari Sampai Angkanya 24 Cari Nomor 24 Kameranya Masih Ini Cari Nomor 24 24 Ya Ini Ada Kotoran Dibersihkan Lagi Ya Ini Juga Dibersihkan Kenain Warna Sedikit 24 Oke Bisihkan Ini Krayon Dibersihkan Lalu Kita Cari Coklat Lagi Longkap Ini Nomor 48 Anak Bisa Cari Nomor 48 Ya Nomor 48 Krayon Nomor 48 Ya Titi Dan Juga Sama Tutup Ini Kita Tutup Oke Ya Sudah Sudah Lanjut Kita Warnain Bajunya Bajunya Disini Saya Mau Warnain Warna Ungu Ya Ungunya Mulai Disini Ini Ungunya Kita Cari Ungunya Nomor 17 Ya Jadi Mulai Dari Sini Nah Ini Kita Puternya Bajunya Ungu Terus Lengan Bajunya Juga Sedikit Ini Ini Kan Ada Garis Sudah Ungu Ya Lanjut Masih Kita Cari Ungu Yang Mudah Nomor Nomor 50 Ini Nomor 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 38 Anak Bisa Cari Nomor 38 Warnanya Seperti Ini Bisa Samain Nomor 38 Sebentar Kameranya Nah 38 Kita tutup Tapi Seset Sedikit Nih Disini Nah Ini Juga Tutup Nih Segini Lalu Kita Ambil Warna Kuning Kuning Yang Seperti Ini Nomor Sementara Ini Yellow Kuning Nomor 3 Buat Apa Yang Disini Nah Buat Disini Ya Lalu Dibersihkan Ini Karena Gambarnya Kalo Gak Kotor Gak Usah Dibersihkan Lanjut Manain Kelananya Lanjut Saya Memakai Biru Ini Biru Laut Nomor 22 Anak Bisa Cari Nomor 22 Ya Cari Saja Biru Biru Kan Letaknya Disini Jadi Letaknya Disini Ya 22 Buat Bikin Kelananya Dimana Bagian Sini Ini Bagian Bawah Bawah Kita Puter Hati 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 Gosoknya Agak Pendek Terus Bagian Sini Sedikit Ya Ini Juga Biru Laut Sini Sama Sini Kita Puter Sedikit Lalu Kita Taruh Lagi Tepatnya Cari Biru Laut Yang Mudah Ya Ini Nomor 40 Enak Atau Adik Adik Cari Nomor 40 Ini Buat Atasnya Kita Puter Ya Puter Lagi Nih Lalu Kita Cari Biru Yang Paling Terang Ini Terakhir Kita Tutup Nih Nomor Maaf Ini Kalau Nggak Salah Nomor 15 Tapi Cari Biru Yang Paling Terang Ada Cari Biru Yang Paling Terang Letak Disini Pokoknya Birunya Seperti Ini Cari Biru Mudanya Seperti Ini Yang Paling Terang Kita Tutup Angkanya Nggak Begitu Kelihatan Jadi Saya Nggak Bisa Ngejelas Ini Angka Berapa Nggak Jelas 51 Kalau Nggak Salah 51 Coba Cari Tapi Birunya Seperti Ini Kosong Sama Kita Garis Ini Pakai Warna Kuning Kembali Kuning Tadi Nomor Berapa 3 Oke Nah Sekarang Kita Mau Memwarnai Badannya Kepalanya Juga Ini Pakai Warna Coklat Mudah Nomor 10 Nah Ini Disini Lihat Hati Hati Nah Disini Terus Nah Hidungnya Sini Sini Sedikit Lalu Lehernya Nah Lehernya Tangannya Bagian bawah Sini Lihat ya Ini bagian Dekat rambut Terus Telinganya Dekat hidung Lalu Tangannya Sebelah Sini Kakinya Bagian Sini Sini Sambil Diputer Ya Ini Gak Usah Ya Kena Sepatu Sebagian Sini Sedikit Oke Nah Kita lanjut Dengan warna Krem Ya Krem Langsung Kita Tutup Saja Ini Saya bersihkan Dulu Ya Krem Ini Bersihkan Dulu Ini oke skam seperti ini oke ya nah ini kan ada ada lingkaran ini tambahin ya bisa kita campur warna merah merah nomor 5 kita tutup semuanya aja nah seperti ini kita lanjut sepatunya mau warna apa karena ini sedikit kita pakai warna biru saja lagi ya biru tua nah ini biru tua biru tuanya nomor 6 kita tutup aja oke terus bayangannya gimana kita cari ambil abu-abu yang paling gelap nomor 35 buat disini ya lihat ya bagian sini kita gosok sedikit aja oke buat bayangannya ini kan tadi nomor 35 ada taman sedikit terus pindah abu-abunya yang lebih terang nomor 5 nah ini baru 15 tadi 51 kalau gak salah ya yang ini 15 nah abu-abu letaknya disini nih ya dia letaknya bersebelahan ini di atas bawah sedikit di atas bawah sedikit di atas bawah sedikit di atas bawah sedikit nah buat di bagian pinggir-pinggirnya saja bagian pinggir-pinggirnya saja supaya ada kesan ini oke disini saya tidak di block ya hanya seperti ini aja jadi ada-ada bisa aja belajar block buat tambahin ini tambahin gedung-gedung atau ini juga bisa jadi jadinya seperti ini untuk yang baru belajar cara mewarnai-nya ada anak-anak ada-anak bisa warnai seperti ini dulu nanti ada lagi caranya kalau sudah menguasai ya nah ini ada tambah lagi bisa di finishing pakai pensil kaca nah ini kan ini ketutup nih ditebalkan pensil kaca seperti ini atau yang seperti ini atau seperti ini ada juga yang ada kayak benang itu buat apa? buat ditebalkan ini kan gak kelihatan nih matanya nah tuh kita ditebalkan nih ya ini kita hitamkan hati-hati kalau ditebalkan ini ini pakai pensil yang 8B juga bisa atau pensil kaca yang seperti ini atau yang Mitsubishi atau Kenko ada tuh yang tarik tapi saya sarankan pakai Mitsubishi kalau Kenko gampang gampang patah nah ini ditebalkan seperti itu buat mempertegas garis lagi nah ini juga ya oke nah hari ini sampai disini dulu nanti jangan lupa di subscribe terus loncengnya jadi anak-anak dan ada-ada bisa ngikutin tema tema-tema selanjutnya ya oke terima kasih selamat menikmati